Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Tema hari ini adalah bagaimana cara membersihkan lumbut di aquarium Nah, kali ini saya akan menggunakan magnetic brush Salah satu alat membersih aquarium Yang bisa Anda beli di toko peralatan ikan hias Untuk kali ini, saya mencoba magnetic brush yang berukuran small Dan mereknya adalah Rison Itu tadi adalah tampilan cover bagian depan Kemudian selanjutnya itu adalah cover bagian belakang Tidak ada panduan dalam bahasa Indonesia Hanya bahasa, kalau tidak salah, bahasa Jerman Kemudian bahasa Inggris Dan gambar tutorial cara memakainya Yang belum tahu cara memakainya Bisa melihat gambarnya saja Karena bahasanya itu semuanya memakai bahasa asing Nah, kemudian ini adalah aquarium yang akan dicoba Untuk dibersihkan dengan menggunakan magnetic brush merek Rison Oke, kita buka dulu Nah, ini yang ukuran small atau yang kecil Lengket sekali Ada benangnya yang mengaitkan dua magnet tersebut Kemudian ini bentuk sikat bagian luar Aquarium bentuknya halus Nah, ini kemudian sikat bagian dalam aquarium Bentuknya kasar Bisa dilihat Banyak semacam kayak gerigi-geriginya Kalau dipegang kasar Kemudian ini adalah kaca aquarium yang saya coba Untuk dibersihkan menggunakan alat itu Oke, mari kita coba Dan seperti ini cara kerjanya Jadi sikat yang di dalam aquarium itu Dia akan mengikuti gerakan sikat yang ada di luar Karena ada magnetnya Dan juga ada benangnya Tapi benangnya nanti akan saya potong Karena mengganggu gerak Jadi kurang leluasa untuk bergerak Nah, setelah saya lepas benangnya itu Geraknya lebih enak, lebih leluasa Tapi dia harus digosok-gosok Atau disikat-sikat berkali-kali Agar bersih ya aquariumnya Itu karena mungkin sikat yang satunya kan di dalam air Jadi mungkin dia kurang merekat Atau kurang lengket magnetnya Jadi harus disikat berulang-ulang Oke, sekarang saya akan menguras aquariumnya saja Biar kelihatan jernih ya Ini airnya berwarna hijau Nah, ini saya sifon airnya Ketika magnet yang di dalam aquarium itu jatuh Magnet itu bisa ditarik Dengan mendekatkan magnet yang ada di luar Seperti ini contohnya Nah, itu Tapi untuk yang jaraknya dekat ya Kalau yang jaraknya jauh Tidak bisa nih contohnya Tidak bisa ditarik Nah, kemudian saya akan isi airnya ya Dan ikan-ikannya akan saya pindah Karena saya akan mengganti dengan ikan lain Kemungkinan saya ganti dengan ikan Predator Oleh karena itu saya menggunakan Magnetic brush ini Agar gampang membersihkannya Nah, itu hasilnya Kita lihat Masih ada Lumut-lumut yang menempel di Kacanya itu Nah, bagaimana cara membersihkannya Yaitu dengan cara Menyikatnya langsung dengan tangan Seperti ini Jadi, tidak perlu pakai magnetnya Yang di bagian luar tersebut Tapi kita sikat saja secara Manual Kelemahannya ya Tangan kita menjadi kotor atau basah Nah, kemudian Kalau misalnya ada Disitu ada ikan predator Nah, tangan kita bisa jadi Sasaran Bisa digigit Nah, itu hasilnya Silahkan simpulkan sendiri Jadi, ini bagian depan Yang saya sikat Hasilnya Sementara ini yang bagian samping Kacanya tidak saya sikat Nah, seperti ini Nah, silahkan Anda simpulkan sendiri Hasilnya Menyikat menggunakan magnetic brush Oke, cukup sekian untuk hari ini Selamat pagi, siang, sore, dan malam